oke welcome to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian semua berada jumpa lagi dengan mas mimin sarmini yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series dimana episode keselanjutan love story the series sebenarnya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih baper lagi nih guys yang mana di episode sebelumnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua darah tinggi di saat argadana melawan segerombolan preman-preman bersama si jidan hal ini membuat maudi sangat ketakutan dengan keadaan yang sangat menakutkan tersebut hingga preman-preman tersebut tidak jadi melukai maudi dan argadana untung saja sempat menyelamatkan maudi dari segerombolan preman-preman tersebut tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini di adegan sebelumnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang sangat puas banget dimana saat ini panesah yang lagi-lagi cemburu kepada si dana dimana dana yang saat itu berhasil untuk mendonorkan darah kepada rama di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan pertemuan-pertemuan antara kendra wilantara dan si marcia tentunya hal ini membuat kita semua bakalan semakin hari semakin salah paham kembali tapi sebelum lanjut ke pembahasan kita doakan buat pemain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series bertengger di rating nomor 1 di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan pertemuan antara zahra dan kendra wilantara tentunya tante anita yang kembali untuk menjodohkan antara kendra wilantara dan marcia tersebut akankah perjodohan tante anita ken dan marcia tersebut akan berhasil mudah-mudahan perjodohan antara ken dan marcia yang dibuat oleh tante anita tersebut bakalan gatot atau gagal total di adegan sebelumnya juga kita disajikan dengan adegan-adegan si kotang kurak sehingga Andi yang saat ini sudah berbuat kasar terhadap si maudi hingga Andi menyuruh anak buahnya untuk menghajar si maudi tetapi untuk saja argadana dan zidan sempat datang untuk menyelamatkan maudi tetapi pertemuan yang lebih mengejutkan lagi antara argadana dan wilantara hingga kendra wilantara hingga saat ini argadana yang begitu tidak suka dengan kehadiran kendra wilantara di sisi lain argadana sangat muak dan tidak mau lagi melihat muka kendra wilantara dan wilan ayahnya kendra wilantara tersebut tapi sebelum lanjut lagi mas mimin sarmin ingin tahu nih guys kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja silahkan absen di bawah kolom komentar ya tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita karena diisi video ini mas mimin sarmin mengulas episode sebelumnya juga memprediksi episode selanjutnya dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like nya juga ya di mana di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih menegangkan abis nih guys apalagi di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan-adegan tante safira yang begitu marah besar terhadap keponakannya yaitu si cireng ataupun si panesa tentunya keburukan panesa tersebut sudah diketahui oleh tante safira tetapi saat ini si panesol tersebut tidak mau mengakui semua kesalahan yang sudah diperbuat oleh dirinya hingga saat itu panesa pun membawa-membawa nama baik argadana hingga panesa pun menjelek-menjelekkan nama argadana di depan muka tante safira hingga membuat tante safira menampar si panesa hingga nyungsep dan di adegan selanjutnya kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang membahana banget ya guys tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga di adegan selanjutnya yang mana saat ini tante emily yang sangat terkejut sekali saat melihat si panesol akan pergi dan angkat kaki dari rumah argadana hingga saat ini panesol pun sempat membuat keributan di depan tante emily dan si panesa pun sempat mengejek tante emily bahwa tante emily adalah perawan tua hingga saat ini kemarahan maudi yang saat si panesa berkata bahwa tante emily adalah perawan tua hingga hampir saja terjadi keributan antara panesa dan maudi serta tante emily dan kemungkinan kesabaran si tante emily tersebut habis tentunya saat ini untung saja oma yang sempat memisahkan antara tante emily dan si panesa di adegan selanjutnya kita mayang mana disajikan dengan adegan-adegan yang begitu membahana banget hingga maudi sangat marah dan maudi pun habis kesabarannya hingga maudi langsung menggaplok si panesol hingga nyungsep dan guling-guling Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!